Intro Baru saja diresmikan pagar keamanan tribun penonton Jakarta International Stadium atau GIS roboh. Dan yang mengujudkan adalah respon Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto. Katanya dia mau melihat dulu, mau mengecek kekuatan stadion itu. Musibah sudah terjadi dan pihak Jakpro tidak bergerak dengan cepat. Mereka terkesan lamban dan terlihat tidak bertanggung jawab. Padahal jika melihat foto pagar yang roboh itu dari dekat, jelas sekali pagar itu hanya menempel. Tidak ada struktur cor yang menyambung antara pagar dengan dasarnya dalam satu kesatuan. Dan ini merupakan kesalahan struktur pembangunan. Bila dibandingkan dengan Glora Bung Karno atau GBK, GIS tentu harus malu. Sebab stadion kebanggaan Indonesia itu telah berumur. Sementara GIS baru kemarin sore, baru dipakai sholat idul adha oleh Anis. Itu artinya kekuatan GBK telah teruji waktu. Dan kenapa pagarnya tidak roboh seperti GIS? Karena GBK dikerjakan dengan baik. Narasi menyalahkan antusiasme penonton juga terlontar dari mulut Anis. Agaknya ini memang sengaja dikomando untuk menetralisir isu. Anis, Jak Pro dan Ketua Jakmania Kompak satu suara. Penyebab robohnya pagar itu karena antusiasme penonton yang luar biasa. Pernyataan ini seolah-olah logis, tapi sebenarnya pernyataan ini absurd dan tidak masuk akal. Stadion itu didesain untuk tahan terhadap tekanan. Karena stadion memang tempat seluruh penonton dan pemain bola meluapkan kegembiraan mereka. Bangunannya harus kokoh dan tahan lama. Mereka yang berpikir kritis akan mempertanyakan kualitas bangunan stadion GIS. Kalau pagar itu dicor dan menyatu dengan dasarnya, ratusan orang tidak cukup kuat menggoyangnya. Apalagi jika materialnya sengaja dibentuk lebih kuat. Fakta robohnya pagar stadion GIS menunjukkan proyek itu dikerjakan asal-asalan. GIS memang dibangun sejak lama, bahkan sejak zaman Foke dan Jokowi jadi gubernur Jakarta. Beberapa gubernur telah mengawal pembangunannya, bukan hanya jasa Anis. Foke yang pertama kali mewacanakan pembangunan stadion itu pada 2008, tapi terganjal sengketa lahan. Tanah yang dijadikan stadion itu dulu adalah Taman Bersih Manusia Wibawa atau BMW. Banyak orang yang mengaku memiliki lahan di sana. Akhirnya rencana Foke kandas. Tapi dia sudah melakukan banyak penggusuran pemukiman liar. Setelah Jokowi jadi gubernur pada 2014, wacana pembangunan stadion yang sempat mandek itu muncul kembali. Jokowi menempuh jalur hukum dan berupaya untuk memulai pembangunan. Apalagi ketika stadion lebak bulus sudah digusur untuk depo MRT. Di zaman Jarot pada 2017 dilakukan peletakan batu pertama. Sengketa lahan telah dimenangkan. Pemprov DKI memutuskan untuk memulai pengerjaan stadion tersebut. Anis kemudian melanjutkan pembangunan stadion tersebut. Setelah selesai, dia menggunakan GIS sebagai panggung politik. Seolah-olah GIS adalah buah karya Anis. Padahal gubernur sebelumnya yang bekerja keras babat lahan. Namun, sebagai gubernur tukang klaim, ternyata Anis juga tidak melakukan pengawasan dalam proses pembangunannya. Padahal sebelum diresmikan, harusnya ada pengujian beban lebih dahulu. Anis harus memastikan stadion itu aman. Tapi nasib sial Formula E terulang kembali. Jika dulu tribun penonton Formula E terbang tertiup angin, sekarang pagar pembatas tribun penonton jebol hanya karena digoyang penonton. Pagar GIS bisa serapuh itu. Peristiwa ini seharusnya membuat Anis malu. Tak perlu lagi suka overklaim. Mestinya, Anis memastikan proses pembangunan dilakukan dengan benar. Kalau dia benar-benar bekerja dengan baik, peristiwa ini tidak akan terjadi. Kasus ini harus diselidiki oleh pihak kepolisian. Harus ada investigasi secara menyeluruh. Jangan sampai nanti penonton di stadion GIS kembali jadi korban. Melihat rapuhnya bangunan pagar stadion GIS, besar kemungkinan ada yang tidak sesuai dengan perencanaan konstruksinya. Jika ditemukan adanya unsur korupsi, bukan hanya Jakpro yang mesti bertanggung jawab, tapi juga Anis Baswedan. Karena selama ini, jika ada hal baik, dia main klaim. Giliran ada masalah, dia lempar tanggung jawab dan cuci tangan. Rakyat Jakarta sudah lelah dengan akrobat kata-kata. Robohnya Pak Garji telah menunjukkan wajah Anis yang sebenarnya. Terima kasih telah menonton!